Intro Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk Dan pemirsa tadi kalau kita tadi bicara soal bagaimana hakim harus memutuskan sidang pra-peradilan Komjen Budi Gunawan Kita akan lihat dulu putusan kontroversi dari hakim Sarpin Rizaldi yang menjadi hakim ketua dari sidang pra-peradilan Komjen BG Pada tahun 2008, hakim Sarpin Rizaldi pernah memfonis perkara kasus narkoba dengan terdakwa Raja Donald Sitorus di PN Jaktim Dianggap janggal, lantaran terdakwa hanya difonis 5 tahun penjara dari tuntutan 10 tahun oleh jaksa Kemudian pada tahun 2009, membebaskan terdakwa korupsi Cama Ciracas MI1 dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp17,9 miliar Dan pada 2014 pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial saat memutus perkara sengketa patent boiler 320 derajat Celcius milik PT Super Andalastil Dan dari 8 laporan itu salah satu laporannya terkait suap ini adalah komentar dari Superman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial Oke, Pak Hudri kalau kita melihat profil hakimnya seperti itu, harus berpikir apa kita kira-kira dalam memutuskan nanti Ada 8 laporan yang pernah diajukan, ini bukan angka yang sedikit loh untuk laporan kepada Komisi Yudisial tentang satu hakim Ya, saya kira sih ini kan laporan, bukan hukuman Oke Ya kan, tapi kalau misalnya kita mengikuti fit and proper orang-orang yang mau begitu, laporannya lebih banyak dari itu Calon-calon hakim agung misalnya, banyak yang dikirimin laporan kayak begini gitu Kan yang dilaporkan, hakim yang dilaporkan kekaya kan bukan Pak Sapin aja Iya Banyak gitu ya Nah, begini, di dalam satu perkara ya Pasti ada yang menang dan kalang, ada yang puas, ada yang tidak puas Anda mau mengatakan orang yang tidak puas kemudian melapor kekaya Iya, kekaya bisa jadi Nah, tapi memang, kalau memang terbukti ini, kok bisa yang bersangkutan menjadi hakim di pengadilan negeri Jakarta Pusat Karena hakim pengadilan Jakarta Pusat itu adalah pengadilan kelas 1A Ya, tidak sama dengan pengadilan yang lain gitu loh Artinya kan sudah melalui proses yang seleksi yang kayak begitu loh Atau masyarakat boleh curiga lagi ada apa-apa lagi di belakang itu? Loh, kita nggak tahu ya, kalau memang ini sematem kayak kotak Pandora, yaudah kita buka aja gitu loh Wah, ini begini, begini, begini Ya kan, misalnya kalau memang kita mau lihat ini gitu ya Nah, tapi prinsipnya begini, kan kita negara hukum gitu, kita menghormati Jadi, selama dia belum ada sanksi, ya Ya, ini, tapi saya nggak tahu ya Tapi, kenapa dia bilang dia ditugaskan di pengadilan negeri Jakarta Pusat Jakarta Selatan Ya, Jakarta Selatan Artinya kan dia udah melalui proses yang ini gitu loh Ya, jadi sebenarnya tanya loh sama instansinya Ya kan, yang ini Tapi begini Ya, kita jangan terlalu menjudge hakim terlalu kayak begitu Nanti kita lihat, kalau kayak begitu artinya gini ya Sudah ini ada penekanan terhadap hakim ya Ya, kalau di Amerika ya Sepertinya ya, hal-hal yang kita seperti lakukan kayak gini dilarang loh Membahas ini? Iya, ini kan, ini dibilang sudah apa namanya Trial by the PERS Ya, ini, tapi kan kita udah lebih liberal dari di ini kan Di Amerika, oke Ya, ini resikonya hakim lah Sekarang dia kan sudah apa namanya Sudah menerima ya Dia ditunjuk sebagai ini ya dengan resikonya Oke, masalahnya kepada satu orang inilah nanti dia yang akan Sendiri nih, tidak seperti pengadilan biasanya kan mungkin ada hakim anggota Untuk sidang peradilan kan memang tidak ada Memang hanya satu Bagaimana caranya dia akan memutus kasus yang begitu memporak-poradakan Bangsa Indonesia saat ini begitu terpusat perhatiannya Bahkan Presiden pun menunggu sidang ini untuk bisa memutuskan Begini, hakim yang ditempatkan di Jakarta ya Itu umumnya pernah menjadi ketua di daerah Artinya nih hakim-hakim senior Ya, perkara peradilan sebenarnya dia udah sering Cuman ini perkara yang super ini dan membawa sensitivitas yang tinggi sekali Ya, saya kira sih dia biasa aja dia misalkan lakukan gitu Tentu dia akan juga akan sounding ya Dia akan diskusi kepada teman-temannya, kepada atasannya, kepada ini bagaimana gitu kan Ya kan kita nggak tahu apa yang, ya tapi mungkin dia tanya gitu kan Nah nanti didengar juga apa namanya ada pendapat ahli Ya kan nanti pemohon ya dalam hari ini Pemohon apa gugatan? Karena kalau pakai 63 itu Pemohon, pemohon Ya itu peradilan Tapi kalau kita mengacu kepada pasal 63 adalah gugatan Ya artinya si penggugat ya Nah itu nanti mengajukan ahli Nanti pihak KPK juga ya berdebat Nah dari ahli-ahli itu akan berbicara ya secara teori, secara filosofis dan ini gitu loh Nanti kita ini, nah hakim itu Dan semua itu nanti harus diputuskan dalam waktu 7 hari ya Pak? 7 hari Nah tapi kan sekarang udah molor sekarang Ya kan? Yang hakimnya sendiri ini Ya kan sebenarnya hakim sendiri ya Sebenarnya dia tidak sesuai lah Saya nggak bilang Ya tidak sesuai dengan kuhab Yang kuhab itu dia harus putuskan Segera 7 hari Ya 7 hari Dan dugaan saya kenapa dia pilih menetapkan hari Senin Supaya hari Minggunya itu ya dia bisa membuat putusan Membuat putusan Ya kan ini kan putusan yang sangat berat Ya ini-ini loh ya kan Ya apalagi dia harus kerja sendiri Gak gini nih Terus ya Resikonya gitu loh ya Ini memang buat Pak Sarpin ini Ya sangat Berat Berat sekali Sangat berat sekali ya Tapi mesti diingat gini ya Para halayak ramai Ya termasuk KPK Ya nggak usah Ya apa maksudnya Nggak usah Begitu Apa ya Serius Bukan Jangan terlalu dianggap Semuanya ini udah selesai Ya kan Ini kan Pra-peradilan Kalaupun misalnya dikabulkan Ini bikin aja Penetapan tersangka yang baru Apa susahnya Ya kan Nggak ada larangan kan Betul Iya kan Tapi kenapa ini Cuma ini saya kena Ini adalah pembangun persepsi Iya Iya kan Kalau misalnya Gugatan ini menang Berarti secara moral Pak BG di atas itu Oke Tapi kalau bisa secara teknis Begitu diputuskan Dok jam 10 Jam 11 nya dikeluarin lagi Putusan penetapan Apa susahnya Bisa seperti itu Bisa aja Oke Baik Kita tahan dulu Pak Bob Nanti saya akan kasih kesempatan Ke Pak Bob di segmen selanjutnya Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Bersama Kami